Saya persilahkan. Kita bergabung bersama kita melalui Zoom ini. Gimana Pak Agustino sehat? Alhamdulillah. Ada dosen di Pak Irwanto, kebetulan juga beliau pengampu mata kuliah miskonsepsi di S2 Pendidikan Kimia. Dan mungkin nanti sambil menyusul beberapa dosen, karena mungkin hari Sabtu ini masih ada yang kuliah juga. Terima kasih sekali lagi Pak Agustino Zulis. Mas, mahasiswa, hari ini saya sampaikan kita agak berbeda di kuliah miskonsepsi ini. Dan kita kedatangan dosen tamu. Dosen tamu yaitu Pak Agustino Zulis. Pak Agustino Zulis ini sebenarnya beliau adalah dosen di Departemen Kimia FIPA, UI, EPOC. Kebetulan teman saya waktu di kuliah, dan ini juga dosen saya. Jadi dosen. Karena beliau selalu mententer. Itu harus mendapatkan banyak ilmu. Hari ini kita akan bersama-sama juga akan mendapatkan ilmu dari beliau. Dan beliau, Alhamdulillah, sebagai owner di poster sudah saya share. Owner PT Rumah Sains. Mungkin ada sebagian mahasiswa sudah mulai browsing rumah sains itu apa. Beliau ini sebagai owner-nya. Dan sekaligus juga sebagai instruktur pemberi materi dan sebagainya. Nanti kita bisa tanya-tanya ke beliau. Mungkin Pak Agustino, jadi kebetulan Prodi kami mendapatkan kemibah kurikulum SFD tahun ini, dan salah satu program yang ada penerapan CBL atau PBL di salah satu mata kuliah. Mata kuliah yang dipilih oleh Prodi itu adalah mata kuliah miskonsepsi dalam pembelajaran kimia. Mungkin ini pengantar sedikit. Jadi banyak kita menemui beberapa miskonsepsi yang terjadi, Pak Agustino, di kalangan guru-guru mungkin. Pak Agustino mungkin sering mengalami, karena Pak Agustino juga sering diundang oleh guru-guru. Ada miskonsepsi tentang konsep-konsep kimia, ditemui dalam pembelajaran. Mungkin juga sumbernya dari guru, bahan ajarnya, atau medianya, dan sebagainya. Jadi mata kuliah ini memang aktivitasnya seperti itu, menglepas beberapa miskonsepsi. Ini menjadi salah satu program kegiatan dalam kibah kurikulum tersebut. Makanya kami mengundang orang yang tepat, jadi mahasiswa nanti silakan bertanya kepada Narasumber Pagi hari ini. Luar biasa, beliau memiliki ilmu yang dua, saya yakin, dengan pendidikan trafik beliau dari Jerman, dan juga di Amerika, Pak Agustino, banyak artikelnya, juga pendidikan-pendidikannya. Dan pembimbing juga mahasiswa S2-S3 di Prodik Kimia di UI. Jadi jangan disiasiakan, mahasiswa, teman-teman yang belum hadir. Ini mahasiswa kami yang aktif sekarang, Pak Agustino, Angkatan 2019 dan 2020. Jadi Angkatan 2018 hampir sudah 80% lulus semua, tepat waktu 2 tahun. Sekarang yang tinggal 2019 ini, dan 2020-2020 sedang menyusun proposal tesis, dan yang 2020 memang mata kuliahnya, jadi yang seluruh mahasiswa E2 totalnya ada, tidak banyak memang, 10 tambah 23, ditambah sisa-sisa mahasiswa yang masih menyelesaikan 2018 dan 2017. Jadi memang tidak banyak mahasiswanya. Dan memang ini kalah, kita fokuskan untuk kalangan internal mahasiswa, supaya memaksimalkan kegiatan ini, yang dimaksimal dari Bapak Dr. Nernat Agustino Jules. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Agustino, yang sudah hadir bersama kami, dan bisa memberikan sharing ilmunya kepada mahasiswa. Dan mahasiswa juga, jangan sia-siakan, nanti silakan bertanya, untuk mendapatkan segala macam info, dan ketarik dengan sains. Beliau ini pakarnya. Jadi itu saja Firza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firza atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja pada kegiatan inti, yaitu pemaparan materi, mengenai analisis miskonsesi dalam pembelajaran kimia oleh Dr. Erum Netrualium. Bukan begitu Pak, penyebutannya Agustino Zulis. Tadi sudah dijelaskan, yaitu beliau merupakan owner PT Rumah Sains. Kita langsung saja kepada Bapak Agustino, saya persilahkan. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali. Bisa berkunjung secara virtual ke Universitas Negeri Jakarta. Ini universitas yang terdekat dengan saya sendiri. Kalau dari sisi jaraknya dengan rumah saya, di hutan kayu, ya mungkin dekat banget ini. Jadi kalau ke kampus, kalau saya di sana, mungkin ada pengajar di sana saja lah. Kebetulan saya punya dan juga pengajar di rumah sains. Ya, materi miskonsepsi ini satu yang sangat penting. Dan juga mengembalikan kepada konsep yang benarnya itu sebetulnya. Bukan mengorek-ngorek apa salahnya, tapi juga mengembalikan kepada konsep yang sebenarnya. Oke, sebelum saya masuk ke sana terlebih dahulu, mungkin saya boleh sharing dulu ya. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Oke. Oke, nah judulnya ya miskonsepsi lah. Entah kimia di SMA atau dimanapun juga. Ya, miskonsepsi kimia. Insya Allah. Ini suatu materi yang sangat penting ya. Menurut saya baik kita sebagai nanti ya, mahasiswa dan juga nanti sebagai pendidik, serta sebagai peneliti juga demikian. Karena memang banyak sekali ya. Konsep-konsep yang terus terang, masih ada di buku-buku SMA dan diajarkan bahkan ada juga yang dulu ya di UN-kan ya. Di ujian nasional kan soal-soalnya gitu. Mungkin nanti kita akan bahas secara lebih detail satu per satu. Oke, sebelumnya tak kenal, maka belum kenalan. Kalau selama ini kan tak kenal belum. Tak sayang ya. Tak kenal ya belum kenalan. Kita perlu kenalan dulu ya. Ini tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Frizal ya. Beliau memang teman, sahabat saya sama-sama mengenyam kuliah di UI dari tahun 92 sampai 97 ya. Sebelum saya memulai, saya biasanya itu melihat bagaimana animo dari teman-teman ini dengan menggunakan games ya. Jadi kita bermain games terlebih dahulu ya. Games-nya melalui Mentimeter. Mungkin teman-teman ada yang, ada, ya, sementara-teman HP-nya ya. Mungkin bisa dinyalakan gitu ya. Untuk membuka menti.com. www.menti.com. Nah, kalau seandainya kita udah klik www.menti.com Nanti diminta kode. Kodenya ada di layar nih. Kodenya ada di layar ini ya. 5 3 95 1 0 73 Oke, udah 53 95 1 0 73 73 Wah, belum ada ini yang daftar. Baru satu. Ya, kita ada berapa ini Pak Frijal? Oke, ya, insya Allah bertambah terus ya. 6 orang. Tinggal Pak, kita lakukan saja, karena ini baru pertanyaan-pertanyaan umum saja. Oh, ini mengapa Anda mengikuti kuliah ini ya? Ini kebetulan di webinar. Pernah waktu itu dengan guru-guru juga ya. Guru-guru yang berhimpun di dalam PPSKI Perhimpunan Pengajar Sains Kimia Sains Kimia PPSKI Ya, jadi kenapa kita ini mungkin kuliah kali ya? Oke, ini mungkin pertanyaan ini. Menurut Anda mengapa tidak ada orbital 1P? 2D 3F Jawab saja Ayo Gak usah malu-malu Belum ada yang jawab ini Menurut Anda mengapa tidak ada orbital 1P atau 2D atau 3F? Sangat kecil Oke, karena orbitalnya sangat kecil Ada lagi? Baru 1 nih Karena dimulai dari 1S Iya, dimulai 1S Kemudian Karena hanya ada 1 subkulit Oke Tidak dekat dengan inti Oke Baru 4 orang di sini Belum Ya Oke Kurang lebih Demikian Oke Sekarang kita baru bermain quiz Nah ini dalam quiz ini Siapa yang benar Ya Akan dapat nilai Dan Yang lebih cepat Nilainya lebih tinggi Oke 6 orang 7 orang Udah ada 9 11 orang Ya 11 mahasiswa Oke Cukup 11 saja Yang hadir berapa ini? 12 18 ya 18 Oke Lebih dari setengah Ini udah Sinyal Biasanya sinyal Oke Sinyal Oke Nah ini udah 14 orang Ini apa-apa lah Ya Oke Atom karbon memiliki Elektron valensi 4 Sebanyak 4 Orbital atom yang dimiliki oleh atom karbon adalah 9 Oke Oke Hanya satu yang benar Nah ini kan Emang banyak juga Guru-guru punya demikian Sebenarnya Yang paling ini Banyakan jawabannya adalah Yang A ya Umumnya ya Umumnya Jawaban yang A 1S 2S Dan 2P Umumnya Oke Siapakah Eh satu orang saja Berarti yang benar Ini yang dapat nilai Oh Oni Oke Pertanyaan nomor 2 Ini Perbandingan energi orbital 2S pada oksigen Dan 2S pada nitrogen Oh nitrogen Nitrogen Kedua energinya sama 2S pada oksigen lebih besar daripada 2S pada nitrogen Lebih kecil Atau Eh salah semua Sekarang nih 3 2 1 Sama-sama 2S Oke Oke Ternyata 3 orang yang benar Di sini Bawa 2 Energi orbital 2S pada oksigen Lebih rendah daripada 2S pada nitrogen Tiga orang Banyakan mengatakan sama Sama-sama 2S ya Tapi Di sini Seperti sedikit Dua orang Apakah Oni Oh ternyata Oni salah Jadi Namun karena Jawaban pertama Lebih cepat dia waktunya Sehingga dia masih Masih memimpin Oke Pertanyaan nomor 3 Kita lihat Bilan oksidasi penyawa berikut ini Yang benar adalah Wah ini S pada Tio sulfat Plus 2 Waduh Saya kecepatan ya Karena di sini harus Ngisi semua ya Ngitung Iya Ngitung sedikit Salah semua Bilan S pada S2 32 minus Tio sulfat Salah S2 Dan Wah aneh kayaknya ya Nanti kita akan bahas Oke Karena salah Tidak ada yang menjawab Salah semua Berarti Posisi Hampir sama Dengan yang tadi Tidak berubah Oke Pertanyaan nomor 4 Tempat Bilan kuantum Dari elektron terakhir Pada Ion Fe3 plus Adalah Ini saya kasih waktu Lebih lama 20 30 detik Yang manakah Yang betul Sebab nombor 7 10 11 Oh Satu orang Betul semua Hanya satu orang Yang betul Iya Nah Banyakan jawaban Yang Yang A Atau yang B ya Umumnya ya Oh ini Ica Satu orang lagi Yang betul Oke Nah Oh berubah Oh ini Masih unggul Karena cepatnya Tadi jawab pertanyaan Pertama Ini mungkin yang menentukan Nah ini siapa yang benar Di sini Ya Di antara Empat Tadi ya Ini dia akan Menjuarai Kuis ini Penyawa berikutnya Memiliki ikatan Kovalen koordinasi Adalah Sulfat Nitrat H3O plus Air Yang ini Air asam Betul semua Salah Yang betul Adalah Hati Jogos Oh berarti Posisinya Sama Berarti Posisinya Yang juara Tetap Tadi Oh ini Kemudian menjawab Satu pertanyaan Di awal Yang lebih cepat Oke Ya Terima kasih Atas partisipasi Dalam Menjawab Apa namanya Quiz Dari Mentimeter Ini memberikan gambaran Buat Saya Jadi Gimana Kesannya Kira-kira Dari Teman-teman Mahasiswa Dari Soal-soal Tadi Mungkin Saya Boleh Meminta Pendapatnya Kok aneh Selama ini Saya Belajarnya Begini Kok Dicalain Ada yang Ingin Bertanya Silahkan Kita bisa Aja Secara langsung Diskusi Halo Halo Ada kan ya Oke Mbak Oni Gimana nih Mbak Oni Tadi yang sebagai Juaranya Saya Hanya Benar dan cepat Di nomor Satu Pak Sebenarnya Tapi Soal-soal Bapak Luar biasa Saya penasaran Terutama yang tadi Yang penempatan Orbital Kok bisa betul Semua Oke Siap Ada lagi Yang lain Nur Nur Asya Belum Dinyalakan Itunya Apa namanya Mikrofonnya Iya Iya Pak Tadi Pas Setiap Nomor Saya merasa Pilihan saya Benar ternyata Salah Jadi saya juga Bingung sendiri Miskonsepsinya Dimana Apalagi yang terakhir Saya sepertinya Sudah yakin Kalau misalkan FA30 Berarti Yang keluar Saya pikir Tapi kok Salah Jadi saya juga Agak Bertanya-tanya Itu saja Ya mungkin Nanti kita akan Bahas itu semua Oke Ya terima kasih Kalau ada satu lagi Yang mau Komentar juga Gak apa-apa Ada lagi Yang lagi Ada ya Hampir semuanya Perempuan ini Oh ini ada Ahmad Syakur Aldi Musahal Gimana Pak Ahmad Syakur Kita Diskusi saja Jadi Saya disini Selalu kuliah Lebih Enak Pakai diskusi Dan Oke Ya Tanya-tanya 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 Tanya itu Memang Banyak Yang sering terjadi Di Pembelajaran Kita bikinnya Yang memang Kebalikan Bahkan Banyak yang Mis Salah dari Konsep Yang seutuhnya Nah Ini saya Dalam Apa namanya Diskusi kita Pada kali ini Saya ingin Memberikan dulu Semacam Gambaran Kenapa Terjadi Banyak Miskonsepsi Nah ini Mungkin Berangkatnya Dari ilmu itu Sendiri Perlu kita ketahui Banyak sekali Menganggap Bahwa ilmu kimia Itu adalah Ilmu yang sulit Benar gak Waktu SMA Kira-kira Benar gak Ungkapan Ini Kimia itu Sulit Sekali Ada bahasa Lain Kimia itu Susah Sampai Susahnya itu Ngomongnya sampai Begini Susah Saya pernah Ya Cering banget lah Ditanya ketika Diskusi Atau Berkenalan dengan Orang Dari mana Saya dosen Aktivitasnya Dosen Dosen di mana Mata pelajaran Apa Jurusannya Apa Kimia Kaget mereka Itu materi Yang susah Waktu saya Selalu Betanya Kenapa Susah Mungkin ada yang Bisa jawab Kenapa Kimia itu Selalu Dikonotasikan Dengan Sesuatu Ilmu Yang susah Dibanding Dengan Yang lain Dibanding Dengan Orang Banyakan Fisika Mesti Mending Biologi Atau Matematika Sementara Kimia itu Belum Mengerjakan Soalnya Dengar Namanya Padahal Sebenarnya Dari namanya Sendiri Lebih sering Kita dengar Tidak Hanya Di Ilmu Kimia Sendiri Bahkan Di dalam Kehidupan Biasa Kita Sering Dengar Saya Pengen Berteman Dengan Orang Yang Kimianya Dapat Sering Kita dengar Saya Yang Punya Kimia Yang Kuat Maksudnya Kecocokan Kecocokan Itu Besar Kimianya Kuat Kimianya Dapat Sering Enggak Begitu Sering Kita dengar Kalimat Ini Tapi Susah Kenapa Susah Karena Emang Kita Membahas Sesuatu Yang Sangat Kecil Mungkin Tadi Jawaban Yang Tadi Yang Kita Bahas Hal Yang Sangat Kecil Molekul Molekul Dan Atom Atom Itu Nggak Ada Yang Bisa Ngeliat Siapapun Nggak Bisa Ngeliat Bahkan Maka Alat Apapun Itu Bukan Melihat Tapi Hanya Image Merubah Dari Hasil Pengukuran Menjadi Kita Imaging Kita Ubah Bentuknya Menjadi Suatu Bentuk Itulah Yang Kita Bayangkan Sebenarnya Jadi Ilmu Ilmu Kimia Membayangkan Susah Abstrak Abstrak Kalau Saya Sering Tanya Sesuatu Yang Abstrak Itu Apa Sesuatu Yang Gaib Nggak Kelihatan Jadi Kita Belajar Kimia Itu Ilmu Gaib Karena Kita Belajari Yang Nggak Kelihatan Karena Abstrak Yang Nggak Kelihatan Kita Butuh Imagination Butuh Imajinasi Imajinasi Yang Kuat Untuk Menggambarkan Turpur Kimia Yang Begitu Kompleks Untuk Menggambarkan Tiga Dimensi Jadi Memang Dibutuhkan Sekali Karena Itulah Jadi Susah Sulit Orang Males Untuk Menggambarkan Nah Makanya Di dalam Kuliah Saya Selalu Saya Pakai Berbagai Macam Metode Mungkin Saya Salah Satunya Saya Menggunakan Moly Mod Ini Untuk Menggambarkan Orbital Orbital Ini Saya Menggap Kelihatan Nggak Oh Karena Saya Nggak Pakai Background Warna Ijo Jadinya Kelihatan Malah Oke No Background Oke Ya Nah Ini Bagi Saya Pakai Kalau Menggambarkan Orbital P Ya Saya Pakai Apa Untuk Ikatan Kimia Ini Saya Pakai Orbital Orbital Mau Menggambarkan Orbital D Demikian Saya Pakai Orbital D Z Kuadrat X Kuadrat C Kuadrat Bentuk Tiga Dimensinya Kelihatan Jadinya Nah Karena Kalau Saya Ditulis Di Papan Tulis Itu Lihat Di Dua Dimensi Walaupun Dengan Penjelasan Saya Sekarang Ini Pun Penjelasan Sekarang Ini Pun Menggunakan Apa Namanya Dua Dimensi Juga Karena Anda Melihatnya Kan Screen Itu Dua Dimensi Tapi Memang Saya Lebih Suka Mengajar Itu Dalam Bentuk Atap Muka Langsung Apalagi Ilmu Kimia Untuk Struktur Sendiri Saya Bikin Dengan Moli Mod Ini Misalnya Membentuk Senyawa H2O Ini Ada Oksigen Oksigen Di Tengah Kemudian Ada Hidrogen Wana Putih Lihat Wana Merah Atau Yang Kecilan Kita Ya Ya Sorry Nah H2O Warna Apa Namanya Berbentuk V Seperti Ini Kan Kita Udah Biasa Kenapa Warnanya Bentuknya V Seperti Ini Ini Satu Yang Enggak Pernah Kita Lihat Dan Kita Kenapa Bentuknya Seperti Itu Kalau Kita Pikir Dari Sananya Dan Air Sendiri Sebenarnya Bergerak Kiri Bervibrasi Dari Mana Sehingga Sulit Buat Kita Membayangkan Umumnya Buat Banyak Orang Nah Untuk Memudahkannya Biasanya Ya Orang Melakukan Apa Penyerderhanaan Nah Proses Penyerderhanaan Inilah Yang Menyebabkan Sering Menyebabkan Salah Konsep Jadi Ada Upaya Untuk Mempermudah Penyerderhanaan Dengan apa Dengan Pendekatan Logika Dengan Pendekatan Perhitungan Sebagai Contoh Tadi Bilangan Oksidasi Bilangan Oksidasi Ya Mungkin Tadi Kenapa Kok S2O3 2 Minus Belapa Bilangan Oksidasi Dari Plus 2 Dari Sulfur Tentu Kita Akan Menghitungnya Secara Logika 2 Kali S Ditambah 3 Kali Min 2 Dari Oksigen Sama Dengan Min 2 Begitu Ya Maka 2S Sama Dengan Disini Plus 4 Dan S Harus Plus 2 Begitu Kan Karena Kita Berupaya Melakukan Pendekatan Secara Logika Itu Atau Melakukan Generalisasi Generalisasi Formula Ini Yang Sering Terjadi Generalisasi Formula Kita Rumus Apapun Dimasukkan Sebagai Penyelesaian Permasalahan Yang Satu Masalah Jadi Formula Yang Tidak Pas Dipakai Juga Untuk Yang Lain Ini Sering Terjadi Contoh Misalnya Bagaimana Tekanan Dari Suatu Gas Suatu Z Larutan Larutan H2SO4 Satu Molar Volumenya Satu Liter Pada Suhu 298 Kelvin Jadi Tanya Adalah Tekanannya Nah Apa Yang Ada Dalam Berlang Kita Tentu Kita Akan Menyatakan Ini Rumus Gas Ideal PP NRT Gimana Tekanan Nanti Oh Satu Molar Satu Liter Berarti Satu Mol H2SO4 Yang Kita Lihat Satu Mol R 0,082 T 298 Dibagi Dengan Volumenya Satu Liter Dapatnya Berapa Dapatnya Berapa 24 Atmosfer Bisa Kita Jadikan Satu Penelesaian Jelas Bagaimana Menurut Anda Persamaan Ini Triana Menurut Anda Gimana Jadi Satu Larutan H2SO4 Satu Molar Ditanya Tekanannya Kira-kira Menurut Anda Gimana Penelesaian Soal Ini Kemungkinan Sudah Benar Ya Salah Kenapa Karena Kita Mengeneralisir Formula Ini Badan Disini Larutan Bahwa PVNRT Itu Untuk Menentung Gas Jadi Tidak Bisa Kita Mengeneralisir Semua Formula Itu Jadi Kita Harus Pahami Terlebih Dahulu Apa Makna Dari Dari Problem Yang Ada Itu Jadi Tidak Bisa Kita Pakai Satu Formula Untuk Semuanya Ini Sesuai Dengan Nah Ini Yang Yang Bisa Dikatakan Sering Terjadi Ini Saya Pernah Sebagai Koordinator Penulis Soal SIMAK Dan SBMTN Ini Soal Ada Soal Dari Kiriman Teman Dan Soal Bukan Saya Tapi Yang Lain Juga Nah Masuk Soal Seperti Ini Kok Bisa Soal Seperti Ini Ada Kita Coret Aja Ini Berarti Konsepnya Salah Nah Karena Kita Melakukan Pendekatan Logika Dan Menjeneralisir Kemudian Yang kedua Ini Contoh lagi Bahasa Konjugasi Dari Asam Lemah Adalah Bahasa Kuat Ini Sering Timbul Di Buku Buku Kenapa Karena Melihat Logika Asam 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 Lemah Berarti Basah Konjugasinya Basah Kuat Asam 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 Kuat Berarti Basah Konjugasinya Basah Lemah Ini Salah Juga Bukan Bukan Begitu Yang Lebih Tepatnya Adalah Basah Konjugasi Dari Asam Yang Lebih Lemah Lebih Kuat Daripada Basah Konjugasi Asam Yang Lebih Kuat Jadi Perbandingan Kemudian Yang kedua Mengapa Kita Atau bagaimana Mempermudah Suatu konsep Tersebut Selain Pendekatan Logika Yaitu Pendekatan Analogi Pemisalan Seringnya Analogi Pemisalan Ini Tidak Tepat Yang Menyebabkan Jadi Sesat Dan Salah Nanti Kita Akan Bahas Contohnya Ada Bilangan Kuantum Sebagai Alamat Rumah Alamat Rumah Ada Bagian Bagian Jadi Setiap Bagian Itu Selalu Ada Ini Kalau Kelurahan Pasti Ada RW Pasti Ada RT Padahal Belum Tentu Juga Belum Tentu Untuk Bilangan Kuantum Orbita 1S Tidak Punya Keluarga Yang Lain Kecuali Cuma Satu Misalnya 1S Bilangan Kuantum Utamanya Satu Bilangan Kuantum Azimut Nol Terus Bilangan Kuantum Nol Jadi Cuma Satu Doang Sementara Yang 2S Kulit N Kedua Ada 2S 2P Kemudian Ada lagi Pemisahan Yang Lain Bahwa Katalis Itu Adalah Misalnya Mak Comblang Kan Tidak 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 Pemisahan Yang Salah Jadi Kesimpulannya Jadi Salah Mungkin bisa jadi, pemisahlannya sih benar, tapi kesimpulannya salah. Jadinya katalis tidak bereaksi. Itu contoh-contoh. Jadi kita, karena begitu sulitnya, kita ingin mempermudah dengan pendekatan-pendekatan logikian. Sekarang sebenarnya bagaimana sih, enaknya, untuk kita lakukan pemisahan tersebut. Kenapa lagi berikutnya terjadi miskosensi? Ini karena sering saya melihat bahwa ilmu kimia tidak diberikan secara utuh. Kenapa? Karena ilmu kimia yang ada di SMA itu sendiri seringnya. Itu untuk menyeleksi siswa, supaya naik ke jenjang berikutnya. Nah ini, jadi pelajaran kimia itu digunakan untuk itu. Untuk ujian UN, agar ada yang naik kelas dan ada yang tidak. Atau untuk masuk perguruan tinggi, ada mata kuliah kimia. Jadi bagaimana siswa bisa menyelesaikan soal-soal UN, soal-soal SBMPTN, UTBK, itulah tujuan ilmu kimia. Sehingga banyak, bahkan di sini yang sering terjadi di bimbingan-bimbingan belajar, menggunakan berbagai macam cara cepat, atau cara mudah, yang kalau dari sini lihat konsepnya salah. Padahal kalau kita mau lihat lagi bahwa ilmu kimia itu untuk apa? Jadi ilmu kimia itu sebetulnya bukan itu. Ilmu kimia itu untuk memecahkan misteri kehidupan. Dua menurut saya. Bagaimana sesuatu proses itu bisa terjadi di alam semesta ini. Baik di langit, di udara, di tanah, bahkan dalam tubuh kita. Untuk memahami bagaimana sesuatu berjalan. Dan yang kedua, untuk solve the problem. Untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi metode apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita, itulah ilmu kimia. Nah ini yang nggak masuk semangat ini. Semangat di SMA itu, semua penulis buku pun juga bagaimana siswa bisa menyelesaikan soal. Bisa naik ke jenjang berikutnya, bisa lulus perguruan SBM PTN, lulus itu. Jadi kurikulum-kurikulumnya itu dibangun dengan tujuan seperti itu. Sehingga makna dari ilmu kimia itu sendiri yang mau dikembangkan di kurikulum kita ini, mis jadinya. Contoh yang paling mendasar banget, mungkin ya, yang sekarang saya lihat adalah kemana materi entropi di dalam sekolah di SMA. Dulu waktu saya kulihat oleh Pak Frijal, ada nggak Pak Frijal materi entropi? Ada ya Pak? Ada. Sekarang kemana materi entropi? Di SMA nggak ada ya? Nggak ada. Hukum pertama ya? Hukum termodinamika kedua ini. Kenapa nggak ada? Saya tanya ke guru-guru, kenapa nggak ada? Ya karena emang konsepnya sulit. Ya memang begitu, karena emang ini sulit, betul sulit. Tapi kalau kita lihat perdefinisi tentang ilmu kimia. Ilmu kimia itu apa? Ilmu yang mempelajari tentang materi. Kata kunci yang pertama itu materi. Kemudian, mempelajari tentang sifat materi. Jadi, tentu materi, kenapa sifatnya demikian? Nah ini tadi, memecahkan misteri kehidupan itu sifat materi. Kita belajar tentang materi dan sifat materi. How the things work. Kenapa dia bisa berbau? Kenapa dia berwarna? Kenapa dia keras? Kenapa dia mengatakan listrik? Kenapa dia... Demikian-demikian. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan tentang misteri sifat materi itu. Dijawab oleh ilmu kimia. Sifat materi. Kemudian, juga terkait dengan strukturnya juga. Membahas tentang struktur. Jadi, ruang tiga dimensinya. Kenapa berbeda struktur, berbeda lagi reaktifitasnya. Kemudian, membahas tentang reaksinya. Perubahannya. Perubahan kimia. Kalau di dalam definisinya, ke dalam perubahan. Perubahan materi. Bahwa materi bisa berubah. Dan yang terakhir, ini tentang energinya. Energi yang terlibat di dalam perubahan materi tersebut. Jadi, kalau kita lihat, ini menjadi bagian penting dari ilmu kimia juga. Ilmu kimia kan beras tentang reaksi kimia. Jadi, ilmu tentang perubahan materi sangat penting. Entropi ini, termodinamika pertama, kedua. Termodinamika pertama tentang hukum termodinamika pertama, OTD ya, saya lupa. Hukum termodinamika pertama, termodinamika pertama tentang bahwa energi, konservasi energi. Dan hukum termodinamika kedua, yaitu tentang prediksi reaksi. Spontanitas reaksi. Jadi, kalau seandainya orang kimia perlu nggak membahas tentang apakah satu reaksi berlangsung atau tidak? Menurut Anda gimana? Reaksi ini bisa berlangsung atau nggak ya? Spontan atau tidak? Menurut Anda perlu nggak seseorang itu kalau untuk memecahkan permasalah misteri dan memecahkan masalah kehidupan ini, butuh nggak informasi ini? Perlu. Perlu banget. Kita mau tahu, ini misalnya besi. Besi berkarat. Kalau dibiarkan besi berkarat. Itu bisa kita prediksi. Dalam kenyataan kita, oh, spontan reaksi ini. Kemudian emas. Mungkinkah emas berkarat? Ini kan ilmu prediksi juga. Oh, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nah, baru di dalam ini. Apa ilmu yang menjelaskan tentang ketidakmungkinan suatu reaksi? Inilah ilmu entropi ini. Nah, itu dihilangkan di SMA. Iya, tidak ada. Bagaimana itu akan terjadi? Nggak ada lagi. Jadi, pincang sekali. Jadi, sesuatu yang penting di dalam ilmu tersebut secara keseluruhan, dihilangkan. Dengan alasan, karena sulit. Karena tidak masuk ke dalam logika anak-anak. Bukan. Bukan nggak masuk ke logika anak-anak. anak-anak yang belum bisa menjelaskan secara mudah. Dan tidak salah. Tapi yang penting, mudah tapi tidak salah. Nah, ini yang saya juga disampaikan ini ke guru-guru juga. Semua, bahkan pernah saya sampaikan kebetulan saya juga di Pus Peresnas juga. Dulu sebagai ketua OSN Kimia. Dan sekarang sebagai anggota dari opsinya oleh Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Saya sampaikan ke Ketua Pus Peresnasnya itu. Boleh nggak saya memberikan masukan terkait kurikulum ini? Karena banyak sekali yang masih diajarkan salah di SMA, dan bahkan bisa dikatakan tidak masuk hal yang penting. Jadi, hal yang sangat penting luput di dalam pembelajaran. Nah, ini juga penting banget sebenarnya. Oke, ini sebagai gambarannya saja. Kemudian yang kedua, nah, ini sebagai clue saja ya. Sebagai clue bagaimana kita belajar kimia supaya benar. Nah, jangan nggak salah. Jadi, kita pun harus memahami bahwa ilmu kimia itu seperti apa. Tidak hanya dari definisi, tapi juga dari sifat dari ilmu kimia tersebut. Kenapa ilmu kimia itu dibangun? Yang pertama, ilmu kimia itu dibangun dari untuk memahami fenomena empiris. Seperti yang tadi, ada menjelaskan tentang how the things work. Nah, ini sebenarnya. Nah, kemudian baru memang dibutuhkan perhitungan logika. Kalkulasi logika atau secara logis. Algoritmas. Nah, yang pertama, kita harus memahami fenomena empirisnya. Jadi, ilmu kimia ini dikembangkan dengan eksperimen. Jadi, dia bukan seperti ilmu fisika saja. Jadi, saya sering tanya ke mahasiswa, kalau Anda belajar kimia ini untuk menghindari pelajaran biologi, Anda salah. Kenapa? Karena di kimia juga membahas tentang fenomena-fenomena empiris. Kalau orang belajar biologi, daun, ada lapisan membran, dan sel-sel, dan sebagainya. Karena memang orang sebelumnya itu sudah meneliti ada begitu. Begitu pula ilmu kimia. Bahwa kenapa ini ada tabel potensial reduksi standar begitu? Kenapa kok ada tabel yang lain, tabel periodik, dan sebagainya? Itu dari mana? Itu hasil penelitian orang lain. Yang mau tidak mau menjadi ilmu buat kita. Dan memahami ini tentu harus banyak baca. Kita banyak baca. Orang mikirnya jadinya, oh ini ilmu hapalan. Oh kimia saya tidak suka ini hapalan. Terutama organik apalagi. Sering kita begitu. Oh mekanisme reaksi, oh hapalan. Padahal itu pemahaman. Pemahaman hasil eksperimen orang lain yang ditulis kepada kita dalam buku atau dalam artikel, jurnal, dan sebagainya. Yang mau tidak mau, orang yang paling paham tentu yang paling banyak baca. Maka di sini mirip bahwa ilmu kimia itu ada pelajaran yang mirip dengan biologi. Yang kalau kata orang banyak menghapal. Sebenarnya kalau saya tidak pernah mengajarkan untuk menghapal. Tapi saya lebih sering untuk banyak membaca dan melihat. Lama-lama dia terendap di dalam otak kita juga. Kemudian yang kedua, sering juga saya tanya, kalau seandainya Anda mempelajari kimia ini untuk menghindari pelajaran fisika, Anda salah. Karena di dalam ilmu kimia itulah banyak sekali. mempelajari kimia itulah fisika yang dijelaskan. Logika, kalkulasi, dan sebagainya. Ada persamaan-persamaan gini, Schrödinger. Misal, Anda pernah melihat reaksi logam tambah HCl menjadi logam Cln plus n per 2 H2. Pernah lihat sini logam tambah asam buat menjadi garamnya dan gas hidrogen. Iya enggak? Setuju? Contoh sekarang misalnya Zn. Maka Anda akan jadikan apa nih? 2 ya? Nama HCl, ZnCl2. Jadi? ZnCl2. ZnCl2 plus? Cl2 plus H2. H2. Oke. Al. Cl jadinya? AlCl3. AlCl3. Oke, di sini berarti? Tiga, di sini berarti? Tiga HCl. Tidak setengah ya? Tiga per dua H2. Oke. Betul ya, tiga per dua. Lagi. Cu tambah HCl menjadi? Tidak bisa. Tidak bisa bereaksi, Pak. Tidak bisa bereaksi. Tidak bisa bereaksi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa bereaksi? Potensial E0 Cu lebih besar dibanding dengan atom HCl2. Oke, ya. Betul. Nah inilah, kalau saya sering, bahkan guru-guru juga, banyak nih, langsung menyebutkan, Alhamdulillah, Anda bisa mengatakan seperti ini. Kalau Anda belajar fisika, maka Anda lakukan tadi, Cu tambah HCl, semuanya CuCl2 plus H2. Tapi kita belajar kimia, bahwa ini tidak mungkin bereaksi. Yang bereaksi oke, ini. Nah itulah, jadi inilah perbedaan belajar fisika sama belajar kimia. Kalau belajar fisika mungkin logika kalkulasinya aja. Tapi kita harus melihat lagi sebetulnya. Ini kan Cu. Beda potensial, awalnya sih nggak bisa bereaksi. Kenapa? Oh, karena beda potensial reduksi standar Cu, Cu2 plus menjadi Cu itu lebih besar. Sehingga dia lebih sukanya tereduksi, bukan teroksidasi sih. Jadi Cu2 plus lebih suka tereduksi daripada Cu2 plus yang teroksidasi. Cu yang teroksidasi menjadi Cu2 plus. Lain halnya dengan logam ini. Kalau kita tambahkan dengan asam nitrat, gimana? Bisa. Bisa. Bisa bereaksi asam kuat. Ya. Jadi gitu ya. O dan H2O. Itulah ya. Dan H2O. Eh, sorry. Enggak, N2O2. Ya. Gas coklat, N2O nanti. Tapi kalau emas dan HNO3? Bisa. Kalau pakai Cuaregia, Pak. HNO3 sama siapa? Nah, kalau ini enggak. Kalau ini aja enggak bisa. Enggak bisa ya. Ya, udah saya coba juga kan. Nah, ini yang bisa membedakan apakah itu emas atau tembaga. Warnanya sama. Nah, Anda gampang. Pakai aja HNO3. Kalau bereaksi, menghasilkan gas coklat, itu berarti tembaga. Kalau tidak bereaksi, berarti emas beneran. Saya pernah waktu itu ada orang yang datang, katanya, ini punya emas batangan. Saya cek aja nih, sini. Tambahin asam nitrat. Ternyata bereaksi. Ah, ini kamu diboongin orang. Ini tembaga. Bisa kita lihat. Jadi begitu. Jadi kita bisa melihat bahwa beda antara ilmu kimia dengan fisika dan biologi. Kita itu seperti halnya orang belajar biologi, sebenarnya orang belajar fisika. Emang itu jadi lebih susah. Jadi harus banyak, bisa dikatakan banyak mememorize, memahami, understanding. Kemudian juga banyak melakukan implementasi aplikasinya melalui perhitungan dan sebagainya. Ini juga penting. Tidak bisa kita lepas begitu. Ah, saya sukanya belajaran yang menghapal aja. Ya nanti terkait pelajaran yang penentuk logika, jadi akan agak susah kimia fisik, analisa. Atau saya sukanya menghitungan aja dah. Yang menghapal ini, enggak. Oh, nanti pelajaran organik, biokimia akan lewas. Jadi ilmu kimia itu dua-duanya. Karena itu fakta empiris. Memang saya sering juga, kalau untuk mata kuliah-mata kuliah yang seperti ini, kalau di kimia, seperti kimia organik, kimia, kalau di anorganik, sebetulnya saya anorganik, ada mata kuliah kimia unsur, atau kita sebutnya dengan logam-non-logam, metal dan non-logam. Nah, ini mungkin ada kali ya di sana. Logam. Nah, ini mata kuliah yang sering manusia monoton, karena cerita-cerita gitu doang yang enggak jelas katanya. Kalau seandainya dosennya paham semuanya, itu lebih menarik, karena ini membahas tentang ilmu materi. Oke. Nah, beberapa konsepsi, miskonsepsi yang saya lihat, yang saya lihat terjadi di SMA atau di... terkait tentang bilangan kuantum terakhir suatu elektron. Itu tadi yang kenapa terjadi, ada miskonsepsinya. Contoh tadi misalnya Fe3+. Mungkin kita pikirnya 3D, 5 ya. Karena Fe3+, Fe itu nomor atomnya berapa? 26. Ya, 26, Pak. 26, maka jumlah elektron valensi dari si Fe adalah 2 tambah 6 sama dengan 8. 8. Ya, karena plus 3 berarti harus dikurang 3 di sini kan? Berarti D-nya sama dengan 5. Jadi D-nya 5 ya. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya enggak? Nah, kita akan mengatakan dalam proses penataannya gitu kan? Ini kita akan katakan di sini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Sehingga bilangan kuantum N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2, M sub L-nya sama dengan min 2, min 2, dan M sub S-nya sama dengan 2, 0,5. Nah, ini saja yang benar. Padahal, ya. Dari mana? Jadi dulu di sini, kenapa 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 di sini. Bahwa kelima energi ini nanti kita akan lihat ya, pada proses penataannya, kalau saya sih jelaskan di aturan afbaw-nya dulu ya. Bahwa boleh saja di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Karena tidak membedakan keadaan energinya. Jadi sebetulnya, kalau mau lebih dalam lagi nanti kita akan bahas, bahwa yang betulnya itu adalah di sini sudah betul. Kemudian ketika di sini, ini boleh, minus 1, 0, plus 1, plus 2, boleh. MS-nya pun boleh, minus 1,5 atau plus 1,5. Jadi kalau untuk orbital D, elektron terakhir itu akan ada 10 kemungkinan 4 bilangan kuantum. Yang ini nggak salah, ini benar juga, tapi 9 yang lain nggak boleh salah. Benar juga. Nah ini yang kering, di soal-soal itu, bahwa yang ini saja yang benar. Yang lain misalnya kalau ada yang bilang N sama dengan 3, L sama dengan 2, MS-L sama dengan plus 2, MS-S sama dengan minus 1,5, ini disalahkan. Tidak bisa. Ini juga benar. Kalau mau soalnya yang salah adalah L sama dengan 2, MS-L sama dengan plus 3. Kalau ini baru, betul salahnya. Kenapa? Karena L sama dengan 2, mana mungkin MS-L sama dengan 3. Kalau ini baru salah. MS-S walaupun plus 1,5, ini baru salah. Selama ini semua ada dalam ini, kenapa kok ini benar? Ini panjang ceritanya nanti saya akan bahas. Kenapa ini kok benar semuanya? Ini yang memang sering terjadi. Kemudian penataan konfigurasi elektron, elektron tunggal lebih dari satu. Ini sebenarnya hampir mirip, nanti kita akan bahas. Kemudian ikatan. Dalam konteks ikatan sendiri, ada teori hibridisasi. Kenapa teori hibridisasi? Misalnya kalau ditanya, kenapakah A2O itu sudutnya 104,5? NH3, 107,9. SCH4, 109,5. 104,5, 107,3. Terus ini kovain koordinasi terkait ikatan kovain koordinasi. Kita akan bahas. Bilahan oksidasi. Nah, juga teori gas. Larutan kolligatif. Ini banyak sekali. Bagaimana tahapan pada tekanan uap. Penjelasan tentang bagaimana titik beku larutan lebih kecil daripada pelarutan menurutnya. Kenapa? Kenapa tekanan osmotik? Nah, ini lagi. Tekanan osmotik itu apa? Kan dalam larutan, kan? Satu larutan. Kok bisa menghasilkan tekanan? Tadi sudah kita bahas bahwa larutan, bagaimana mungkin mengimik kita tekanan? Larutan. Kok bisa? Tekanan osmotik itu kan rumusnya PVNRT, kan? P sama dengan CRT, kan? Hampir mirip, kan? P ini kan tekanan, C itu kan mol per volume, kan? Ya, konsentrasi RT. Kalau kita lihat ya PVNRT juga. Kok bisa? Ini kan gas. Kok kita aplikasikan ke suatu larutan? Ya enggak? Suatu hal yang aneh. Tapi saya membenarkan ini. Ini benar. Tapi penjelasan kenapa kok demikian, itu yang kurang terjadi. Jadi, banyak miskonsep di sini. Kemudian kinetika juga. Kurva laju terhadap konsentrasi ini. Ini sering katalis tanpa ikut bereaksi. Ini juga salah banget. Hubungan reaksi dan pemekanisme reaksi tidak dijelaskan. Padahal ini penting. Oke, kemudian dalam kestimbangan. Contoh, saat kestimbangan tidak terjadi reaksi. Ini juga salah. Jadi orang kadang-kadang, oh sudah selesai kestimbangan, maka sudah selesai. Tidak terjadi reaksi. Ada reaksi. Reaksi malah padahal. Cuman asam basah tadi sudah saya singgung ya. Konjugasi asam lemah sebagai basah kuat. Kemudian dalam termodinamika, keburan sudah tidak ada, walaupun di perguruan tinggi ini, yang ada bahwa entropi adalah derajat keacakan. Ini juga pertanyaan, apakah benar? Jadi kita akan melihat, misal ada rumah yang, oke, satu gedung, misalnya perpustakaan yang rapi sekali, yang ada perpustakaan, rapi sekali, dengan jumlah buku, satu juta buku. Rapi pokoknya, terus susun di rak-rak yang berapi. Sementara kemudian ada ruangan Anda, ini ada tempat tidur, ada lemari, sepatu ada di sini, tempat tidur, buku ada di sini, apa lagi, pulpen ada di atas sini, cuman itu doang isinya. manakah entropinya yang paling besar? Jadi ini, apa lagi, ada yang lain lagi lah. Jadi tempatnya kayak ini nih, tas ada di kolong meja, di bawah tempat tidur, apa lagi, kaos kaki, ada di gantungan baju, kira-kira manakah yang paling tinggi entropinya? ini paling ada 10 barang. Tempat tidur ya? Yang tempat tidur ya Pak? Yang paling tinggi entropinya yang mana? Tempat tidur. Yang ini kan? Tempat tidur. Mana? Tidak teraturannya. Tidak teraturannya. Nah itulah, karena kita definisinya ini, maka ini yang salah. Padahal ini yang entropinya paling tinggi. Yang entropinya paling tinggi tentu ini. Kenapa? Karena kita membahasakannya derajat keacakan. Sebenarnya bukan salah sih. Yaitu kalau kose-kose-kose terjadi, ini jadinya kita mengarahnya ke sini. Oh yang rapi tentu yang lebih teratur. Yang di sini, padahal bukan itu. Kalau kita lihat lagi nanti konsepnya si Boltzmann, bahwa entropi adalah K-Lon-W. W ini adalah jumlah wasain dikait, keboleh jadiannya, itu tergantung dari jumlah zatnya. Jadi kalau seandainya keboleh jadiannya ada sebanyak 2 pangkat N zatnya, jadi K kali N, Lon-W. Lon-2. Ini Boltzmann. Jadi tergantung dari jumlah zatnya. Yang ini banyak 1 juta, yang ini cuma 10, tentu ini yang entropinya paling besar. daripada ini. Ini contoh lain. Kalau kita bahas, nanti bisa kita bahas. Kemudian lagi, elektrokimia, sel volta, perhitungan, ini konsep. Potensial sel, kenapa tidak mengikuti kaedah stoichiometrinya? Maksudnya gini, ketika Cu2+, 2 elektron menjadi Cu, kemudian ada reaksi yang lain, misalnya, Ag, Ag, plus, kebaliknya, menjadi Ag, Cu2+, plus 2 elektron. Nah ini, potensial standarnya ini kan 0,8 volt. Yang ini 0,34, karena terbalik jadi minus. Ini kenapa tidak dikali 2? Ini kali 2 ya. Kali 1. Kenapa ini tidak dikali 2? Kita selalu menjumlahkan begini kan, 0,46. Jadi potensial sel standarnya. Gitu kan? Padahal di sini ada 2 elektron. Supaya sama kan, berarti kan ini harusnya kali 2 ya. Kenapa ini tidak dikali 2? Kenapa begini? Ini juga nih, masalah konsep ini juga. Sel elektrolisis. Ada ungkapan, sisa asam kuat, maka air yang teroksidasi. Misal sebagai contoh, misalnya Cu sulfat. Larutan Cu sulfat, maka jadi Cu2+, dan SO4, 2-. Maka Cu yang tereduksi, sulfatnya tidak bisa teroksidasi, tapi air yang teroksidasi. Kita akan lihat NaCl berarti kan? Na+, Na+, Cl means, sisa basa kuat, air yang tereduksi, sisa asam kuat, air yang teroksidasi. Padahal kenyataannya Cl menjadi Cl2. Nah ini konsep yang bisa dikatakan terlalu menjeneralisir. Padahal elektrolisis ini kita harus memahaminya, ini suatu hal yang sangat berbeda, yang harus dipahami dengan kebalikan, sel volta dengan sel elektrolisis. Kalau sel elektrolisis adalah energi yang dibutuhkan, energi maksimal, eh minimal, sorry. Minimal yang dibutuhkan, dibutuhkan agar terjadi proses, proses elektrolisis. Sementara sel volta adalah energi maksimal yang dihasilkan. Energi listrik yang dihasilkan ketika reaksi kimia terjadi, nah ini maksimal lebihnya. Jadi seringnya nggak 100%, misalnya lebih kecil. Kalau ini harus lebih besar daripada yang dibutuhkan. Minimal harus lebih besar. Karena di sini konsep berbeda, di sini adalah konsep kespontanan dalam termodinamika, di sini adalah konsep termodinamika, ini adalah konsep laju reaksi, cepat atau lambat dalam konsep kinetika. Tentu butuh energi, kita harus membandingkan antara kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau pada elektrolisis, misalnya tadi pada NaCl, ada Na+, ada air. Ada Na+, yang bisa tereduksi, atau air yang tereduksi. Cl- yang teroksidasi, atau H2O yang teroksidasi. Jadi ada empat kemungkinan, apakah ini pasangannya ini, atau ini pasangannya dengan ini. Cari yang paling minimal, itulah yang akan berlangsung prosesnya. Jadi bukan main hantam kromo seperti ini. Ini yang sering terjadi, kita bisa lihat. Sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada jadinya. Dan menghasilkan, miskonsep si tadi. Jadi kuliah nanti kita akan bisa berdalam, tapi karena ini banyak banget, mungkin bisa, ini satu mata kuliah tersendiri ya Pak Aprijal ya. Luar biasa yang bagus sekali. Oke. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tadi dari siapa? Dari Mentimeter ya. Nah ini, pertama ya, ini sebenarnya terkait dengan elektron, ya kita perlu pahami, dan juga atom. Umumnya ya, kalau kita sebagai pengajar itu, biasanya kita harus memahami cerita tentang ilmu kimia itu sendiri, kenapa, filosofinya. Saya selalu mengatakan, setiap mata kuliah itu harus ada filosofinya. Kenapa mata kuliah ini ada? Kenapa kimia ini ada? Kenapa kimia dasar itu ada? Untuk apa? dan bagaimana perkembangan ilmunya itu harus kita indikkan. Nah ini, biasa nih ya, saya jelaskan tentang dari zaman kuno, dari zaman manusia, apa namanya, membahas tentang bahwa materi itu terkandung dari adalah air, api, udara, dan tanah. Orang menyebutnya avatar gitu kan. Materi kan begitu kan. Sampai kepada zaman modern bahwa materi itu mengandung proton, dan netron, serta elektron. Ya, itu harus kita miliki. Dari pemikirannya, apa yang zaman bahala sebelumnya, kemudian berikutnya, dari siapa namanya? Aristoteles, atau Sokrates, Plato, dan tentunya sampai kepada zaman perkembangan eksperimen, seperti Jabir Unul Hayan, the father of chemistry, dari The Jabir, atau Alchemy. Ini kita harus tahu. Alchemy, ini bahasa Arab ini. Alkimia. Alkimia. Bahasa Jermannya, chemi, kimika, dan seterusnya. Jadi kimia itu dari perkembangan terbesarnya itu, membentukan produk-produk, kemudian baru, setelah Renaissance, banyak nih ilmu-ilmu dari mereka yang dikembangkan di dunia barat. Ya timbulah Dalton, sampai siapa namanya, dicek lagi oleh J.J. Thompson, dan Milliken, dan Milliken juga termasuk muridnya, kemudian Rutherford, kemudian siapa lagi, Bohr, kemudian The Brogley, kemudian Heisenberg, sampai Schrödinger, membuat persamaan ini. Ini perjalanan panjang nih, sampai Schrödinger membuat persamaan, apa yang disebut dengan persamaan Schrödinger. Nah, persamaan Schrödinger inilah yang digunakan untuk menyelesaikan tentang apa itu elektron. Ini panjang ceritanya kalau kita bahas ini ya. Intinya begini, bahwa persamaan Schrödinger itu punya dua persamaan, yaitu Cartesian dan Polynard Polar. Polynard Cartesian itu akan menghasilkan suatu syarat, sin Kx sama dengan 0, maka nilai Kx yang penting adalah N kali P. Ini ceritanya panjang nih. Sehingga nilai N itu harus adanya 1, 2, 3. Supaya sama dengan 0. Nggak mungkin setengah dan seterusnya. Jadi kenapa bilangan kuantum utama itu dimulai dari 1, tidak 0? 0 nggak boleh? Ya karena kalau seandainya 0, berarti nggak ada apa-apa. Ya padahal elektron itu ada. Kemudian kenapa dimulai dari 1? Ya karena ini lihat, sin Kx-nya harus 0. Ya tentu harusnya nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak boleh 1,5, 2, 0, 1, dan seterusnya. Ini persaratan ini kita dapatkan manakala kita menyelesaikan persamaan Schrödinger melalui koordinat Cartesian. Nah ini kalau belajar, ya nanti ada ya. Kemudian Schrödinger melakukan manipulasi persamaan dari Cartesian menjadi koordinat polar yang menggunakan jarak sudut theta dari posisi Z ke bidang XJ-nya dan sudut omega dari sudut di bidang XJ-nya. Nah ini sama aja sebenarnya koordinat XJ-Z bisa ditransformasi ke koordinat ini. Cuman persamaannya nanti beda lagi. ada dua, ada persamaan yang isinya tentang radial, ada yang isinya tentang sudut. Nah yang radial inilah yang akan menghasilkan suatu persaratan lagi, ya ini persaratannya. Yaitu momentumnya, akar dari momentum L kali L plus 1 lebih kecil dari N. Nah kalau N-nya ini mulainya dari 1, maka N sama dengan 1, maka L yang mungkin adalah oh ini sorry ya, sehingga N sama dengan 1 nih. Sorry, sorry, ini salah nih. Oh, saya lupa enggak ini nih. Sehingga ketika N sama dengan 1, maka L-nya cuma 0 doang, yang mungkin di persamaan ini ya. Oke ini salah nih. saya lupa. N sama dengan 1, L-nya sama dengan 0. Kalau N-nya sama dengan 2, maka L yang mungkin adalah ya 1 dan 0. N sama dengan 2, L yang mungkin 0 dan 1. N-nya sama dengan 3, ya mungkinnya dan L-nya 0, 1 dan 2. Sehingga secara drenar bahwa nilai L itu dari 0, betul, dari 0, dari 1, 2, sampai N-1. Oke. Kemudian berikutnya di persamaan ini pun akan ada lagi persaratan. Ini persaratan. Karena dia muncul, di ML ini muncul di dalam persamaan ini, persaratannya ML kuadrat lebih kecil dari L kali L plus 1. Nah kita tahu L-nya. L-nya 0. Kalau L-nya 0, maka M sub L-nya harus 0 doang. Ketika L sama dengan 0, maka M sub L-nya 0 doang. Ketika L sama dengan 1, kita lihat, maka ML kuadratnya yang harus lebih kecil dari 2 ya tentu bisa jadi ML-nya bisa plus min 1, 0, dan plus 1. Begitu seterusnya. Sehingga nilai ML ini 0 plus 1. Sehingga kita bisa lihat, kalau N-nya sama dengan 1, maka nilai L yang mungkin apa? Oke, sorry. Jika N, ini L. Ini M sub L, ini M sub S. M sub S itu nanti sebenarnya. N, M sub L, L. Oke, oh. N, L, dan M sub L. Kalau N ini sama dengan 1, L-nya mungkinnya 0, kan? M sub L-nya juga 0. Maka kita lambangkan dengan satu lambang orbitalnya, N ini adalah bilan kuantum utama, S ini sebagai lambang ini. 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D, F, dan seterusnya. Jadi kalau 1 L, 1 0 berarti 1 S. Yang 2, bisa 0, bisa 1, kan? Jadi 0, ini bisa min 1, bisa 0, bisa plus 1. Sehingga ini kita lambangkan dengan 2 S, yang ini kita lambangkan dengan 2 P. Oleh karena itu, ya jelas 1 D nggak ada. 1 P nggak ada di sini, kan? Kenapa? Karena nilai N 1 ini nggak boleh ada L yang lain, kecuali 0. Begitu pula 2, nggak mungkin ada L sama dengan 2 pada N sama dengan 2. Jadi nggak ada 2 D. Begitu pula pada D ini muncul ketika N sama dengan 3. Karena ada 0, ada 1, 2. Di sini 3 S, 3 P, dan 3 D. 3 F nggak ada, karena N sama dengan 3 tidak menghasilkan L sama dengan 3. Jadi pertanyaan pertama, kenapa tidak ada orbital 1 P, 2 D, dan 3 F? Karena nilai bilangan kuantum dari L sama dengan 1, 2, dan N untuk masing-masing N, 1, 2, dan 3 itu tidak berlaku secara real. Ini persamaan real, supaya menjadi real. Supaya persamaan menjadi real. Supaya menjadi real. Jadi kalau seandainya itu N sama dengan 1, L sama dengan 1, ini tidak real. Jadi imajiner. Badan semua itu kan real. Itu jadi jawabannya. Karena yang memenuhi persyaratan hanya L sama dengan 0 saja. ketika N sama dengan 2 yang memenuhi 0 dan 1 saja. N sama dengan 3 yang memenuhi L-nya sama dengan 0, 1, dan 2 saja. Dan seterusnya. Begitu. Nah, ini kalau mau kita dapatkan persamaannya, wah luar biasa. Dan akhirnya, ini perhitungan matematika. Jadi semua itu perhitungan matematika yang menghasilkan, jika L sama dengan 1, L 0 dan 0, persamaannya demikian, nah ini tidak usah diapal. Saya juga tidak pernah mengapalkan. Pokoknya ini pekerjaan orang matematika yang sangat logis. Hasilnya persamaan, kemudian kalau persamaan matematika bisa dibikin gambar tiga dimensinya, kan? Nah, bagaimana gambar tiga dimensinya? Wah, ini lebih jelimet lagi nih yang lain nih. 3S, 3P, 3D, dan seterusnya lebih jelimet. Nggak usah dilihatin. Kita tahu aja bahwa itu ada persamaan. Yang bentuknya seperti apa tiga dimensinya? Yang seperti ini. Jadi penggambaran orbital-orbital tersebut, adalah hasil perhitungan dengan menggunakan perhitungan matematika. Kalau sekarang sudah ada software-nya, bisa kita bikin satu persamaan dengan software MATLAB dan sebagainya sudah menghasilkan bentuk tiga dimensinya. Jadi orbital-orbital ini adalah keboleh jadian elektron itu sebagai bentuk keboleh jadian elektron berupa persamaan gelombang, berupa fungsi gelombang ini, adalah probability-nya. Jadi probability ditemukannya elektron. Nah, tentu real. Dan bentuk seperti ini. Karena itu, nggak bisa kita lihat. Hasil ini adalah hasil dari perhitungan matematika, bukan di laboratorium kita lihatin. Oh, ada tuh orbital 1s. Nggak mungkin kita bisa lihat. Atom aja nggak kelihatan, apalagi elektron yang lebih kecil. Ini hanyalah sebuah perhitungan. Perhitungan logika matematika melalui persamaan Schrodinger atau dengan mekanika gelombang, mekanika kuantumnya. Nah, jadi kita bisa tuh menuruti, mengikuti keadaan energinya. Ini pun juga bisa kita lihat kalau untuk atom hidrogen. Ini yang juga cukup salah. Sering salah. Ini adalah konfigurasi elektron untuk atom hidrogen. Orbital-orbitalnya. Jadi Schrodinger itu membuat penurunan rumus tadi adalah untuk atom yang berelektron tunggal. Siapa saja? Hidrogen. Apalagi atom atau ion yang berelektron tunggal, apalagi? Ada nggak selain dari hidrogen? Ada. Helium plus, lithium 2 plus, Fe25 plus, apalagi uranium 91 plus. Ini adalah atom-atom ion yang berelektron tunggal. Nah, bagaimana ininya? Konfigurasi elektronnya seperti ini. Di mana orbital 1s sendiri ini energinya sama, energinya sama, ini sama juga nih. Sama semuanya. Ya. Sekarang saya tanya, apakah atom hidrogen punya orbital 2p? Silahkan dijawab. apakah atom hidrogen punya orbital 2p? tidak apa-apa. Jawabannya ya atau tidak? Bagaimana ini? Mas isu. Halo. Gampang aja kalau jawabannya. Ya, kalau salah juga tidak apa-apa. Tidak ujian ini, bukan ujian. Bukan ujian. Hah? Tidak? Tidak. Tidak atau punya? Seberisih punya, tapi kosong, Pak. Tidak ada elektronnya. Oke. Sekarang yang saya tanya itu apa? Punya atau tidak? Oke. Punyakah orbital 3D? Iya, tadi kan saya dibilang, ini adalah penurunan persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Ini kan. Artinya, punya. Nah, sering ini kan, dikatakan orbital hidrogen cuma 1F doang. Bukan. Ini semua punya hidrogen. Nah, ke dalam keadaan dasar, elektron tersebut memiliki fungsi gelombang seperti ini, yang energinya lebih rendah. Satu elektron tersebut di sini, bersemayam ibaratnya lah. Oke. Keadaan dasar. Tapi kalau keadaan terhesitasi, dikasih energi. Makanya fenomena Bohr yang dilihat, bahwa elektron itu terhesitasi, bisa ke 2P-nya, bisa ke 3D-nya, gitu kan. Di dalam keadaan terhesitasi. Jadi, dia punya. Apapun. Makanya tadi kan, ketika karbon, kan ini saya tanya, karbon punya orbital apa saja? Orbital 3D-nya juga punya. Jadi, bukan hanya 1S, 2S, dan 2P saja. Kalau saya tanya, orbital yang mengisi, atau orbital valensi, yang mengisi elektron pada keadaan dasar, maka iya betul. 1S, 2S, dan 2P-nya. Dalam keadaan dasar. Tapi kalau dia yang lainnya, 3S, 3D, ya dia punya. Cuma memang kosong, betul tadi. karbon kan tadi begini kan. Eh, karbon 4, 2 ya. Dalam keadaan dasar, begini. Tapi dalam keadaan terhesitasi, bisa saja di sini. Jadi, dia tetap punya orbital tersebut dalam keadaan kosong. Ibaratnya, orang punya apartemen, 10 tingkat, maka kamarnya ada kan. Tapi apakah orangnya ada di kamar yang di bawah, atau di atas kan, tergantung dia mau mengisi atau enggak. Oke. Nah, ketika dalam keadaan elektron yang lebih dari satu, maka nih, orbital 2S dan 2P-nya beda lagi, karena ada interaksi. Nah, ini ada perhitungannya tersendiri. Yang kita bisa gambarkan mungkin ya, di SMA, ini kan yang 2S, 2P, gitu ya. 3S, 3P, 3D, gitu kan. kemudian, 4S, 4P, 4D, dan 4F, gambarnya begini kan. Sebegitu kan ya. Ini-ini ya. Lalu gitu kan. Nah, oke. Tapi ini pun tidak selalu. Ada aturan lagi nanti, ada aturan slatter. Slatter rule yang didasarkan kepada suatu fenomena empiris lagi. Dia menggunakan sebuah formula baru lagi untuk menghitung bagaimana energi dari setiap orbital tersebut dengan mengevaluasi nilai muatan inti efektifnya. Nah, ini tidak selalu. Contoh misalnya, yang sering lagi terjadi, misalnya tadi Fe, 3+. Sebelumnya Fe adalah Fe 26, jumlah elektron valensinya 8. Nah, kita tahu berarti kan disini ada 4S2 3D6 gitu kan. Nah, ketika Fe-nya Fe2+, anggaplah Fe2+, dulu ya. Bagaimana konfigurasinya? Maka kita akan mengatakan 4S0 3D6. Begitu kan? Betul-betul Pak. Nah, kenapa Fe? Yang lepas dulu. Kenapa enggak disini? Pasti kita mikirnya, oh disini 4S ada di kulit keempat yang di kulit terluar jadi dilepas dulu. Kita tanya sekarang, energinya mana yang lebih rendah? 4S atau 3D? 3D Pak. Energinya lebih tinggi 3D. Lebih tinggi 3D? Betul. Kalau memang seperti ini. berarti kalau lebih tinggi dari 3D apa? Dalam konsep pelepasan energi. Elektron yang lebih tinggi yang kurang stabil dong. Tentu elektronnya akan lebih mudah lepas. Bukan yang lebih rendah. Nah, disinilah makanya evaluasi terhadap energinya ini penting. Mana yang lebih tinggi antara 4S dan 3D? Kita hitung dengan menggunakan teori ini, maka kita akan dapatkan energi 4S lebih tinggi daripada 4D. sehingga konfigurasinya sebetulnya adalah 3D6 4S2. Sehingga betul bahwa dua elektron dari S ini yang lepas. Fenomenanya memang kita lihat demikian. Jadi, memang ya, apa namanya, penjelasan kimia itu demikian. Jadi, kita nggak bisa menjeneralisir satu konsep ke semuanya. ada lagi fenomena yang disesuaikan dengan keadaan eksperimentalnya. Karena secara eksperimental yang kita lihat memang 2S lebih dulu lepas. Berarti 4S tidak mungkin lebih rendah daripada 3D. Buatlah sebuah dicari bagaimana keadaan energi dari ini menggunakan percobaan semuanya. Jadi, apa yang kita rumuskan di sini sebetulnya hasil dari percobaan. Tidak bisa kita menjeneralisir semuanya. Nah, Oh, kalau begitu, inilah yang menyebabkan orang susah ya. Dibilangnya tidak punya algoritma yang kokoh. Padahal nggak. Kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi. Ini contoh tentang elektron. Nah, ini satu lagi tentang Afbau. Aturan Afbau tadi saya sampaikan. Dia bahasa Jerman ini ya. Itu yang artinya membangun. Kalau kita membangun tentu harus dari yang paling rendah dulu. Jadi, kita bikin apa dulu? Bikin fondasi dulu. Maka, elektron akan mengisi pada orbital yang paling rendah terlebih dahulu. Begitu. Nah, begitu pula nanti yang tereksitasi adalah yang lebih tinggi lebih dahulu. Kecuali kita berikan energi yang sesuai untuk mengesitasi satu elektron tersebut. Seperti dengan menggunakan sinar X bisa saja orbital yang di bawah yang teresitasi karena kita berikan energi. Tapi kalau secara normalnya, elektron yang lebih tinggi lebih dulu yang akan lepas. Ini aturan yang sangat logis. Very-very logis. Bahkan, ya saya pengen banget ngomong begini sebelum si Afbau ngomong. Sayang, dikeduluan. Kalau enggak kan aturan saya, Agustino Rule. ini enggak boleh dibantah. Saya sangat ini banget. Ini enggak boleh dibantah. Kalau ada yang membantah berarti otaknya agak miring. Kemudian yang kedua, asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli itu apa? Tidak boleh ada dua elektron lupa ini keempat bilangan kuantum yang sama. Maknanya apa? Maknanya, kalau di sana ada orbital, kan enggak boleh punya keempat bilangan kuantum yang sama. Misalnya di sini. Kalau ini orbital 1s, 2s. Misalnya karbon, 1s2, 1, 2 di sini. Ketan yang ketiganya saya isi di sini. Apa yang terjadi? Boleh enggak? Oke, sebelumnya saya ini karbon. Karbon punya 6 elektron. Elektron pertama demikian. Elektron kedua demikian. Boleh enggak? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Ini sama-sama positif setengah. Oke. Nice. Oke, ini enggak boleh. Sekarang elektron pertama kedua begini, boleh? Boleh kan ya? elektron kedua? Nah, Elektron ketiganya saya isi begini. Boleh enggak? Tidak, Pak. Satu orbital cuma dua elektron. Kenapa? Satu orbital cuma dua elektron. ini larangan Pauli ini. Jadi larangan Pauli itu menjelaskan bahwa maksimal dari satu orbital itu cuma dua elektron. Jadi maksimal dari satu orbital dua elektron. artinya tidak boleh ada elektron ketiga diantara kita. Begitu kan? Jadi ini enggak boleh di sini. Jadi harus begitu terus. Nah, ini larangan Pauli. Jadi cuma dua elektron doang. Intinya itu sebetulnya. Ini perhitungannya juga relatif jelimet dengan menggunakan persamaan Schrödinger juga. Oke, kemudian yang ketiga Kaida Hun. Nah, ini dia yang bikin kita tadi aneh. Mana yang benar diantara ini? Jika ada dua elektron pada orbital P tadi diisi karbon. Karena kita lihat kan bahwa elektron kita lihat lagi Kaida Hun. Hun ini orang Jerman ya. yang mana yang benar dari antara empat ini? Bikin benar semua, Pak. Benar semua. Oke. Ya, gimana? Yang mana yang benar antara ini? Berdasarkan penjelasan di awal yang tadi yang contoh FE3 plus tadi kalau N dan L kan tidak berubah kan ya kalau M sama S nya kan bisa min 2 min 1 0 misalkan plus 1 gitu ya. Ini juga sama. Berarti bisa posisi dimanapun dan kalau min setengah berarti dia posisinya bisa ke bawah arahnya ya, Pak. banyak orang jawabannya yang ini kan ya. Banyak kan jawaban yang ini. Nah, kenapa sekarang ini kok benar juga? Nah, ini jadi karena aturan kai dahun ini bahwa kenapa orbital mengisi satu persatu terlebih dahulu adalah nah, ini kan bahasa kitanya nih. Padahal bahasa didianya adalah total dari spin angular momentumnya harus maksimal. Jadi, kalau ada dua elektron pada orbital P di sini yang totalnya maksimal berapa? ini berapa total S-nya? Satu. Ini total S-nya juga satu. Ini juga satu. Ini karena ini sebenarnya min setengah-min setengah tapi min satu tapi karena nilai tetap aja satu. Jadi nilainya nilai mutlak. Ini juga satu. Sementara kalau seandainya dia satu di sini ya saya bikin baru lagi satu di sini satu di sini ini tentu nol ya. Plus satu min satu nol. Halaupun mau di tempat yang lain begini pun juga nol. Nah, menurut pun bahwa konfigurasi elektron pada orbital yang degenerate degenerate itu ketiga beberapa orbitalnya itu sama energinya ini kan P kan? PX PY dan PZ ini sama energinya maka dia yang paling rendah energinya adalah yang nilai total spin angular momentumnya adalah maksimum. Yang paling tinggi. Jadi kemungkinannya ada berapa? Ada enam di sini. Ya ini benar, ini benar, ini benar, dan ini benar. Kenapa? Karena kita tidak menyalahi aturan apa tadi energi enggak salah. Larangan Pauli enggak salah. Hun pun juga tidak salah. Sehingga pengisian elektron yang tadi soal-soal terkait dengan bilangan kuantum terakhir dari satu atom itu memberikan jawaban yang banyak. Bukan cuma jawaban tunggal saja. Nah, ini yang sering saya lihat. Jadi, ini enggak salah, ini tetap benar, tapi yang lainnya benar. Yang salah adalah menyalahkan yang lainnya itu. Itu. Itu mungkin. Mungkin saya masuk lagi tentang ikatan kimia, walaupun ini nanti kita bisa diskusi. Yang sering terjadi kesalahan lagi terkait ikatan kimia, walaupun panjang ceritanya, tapi saya langsung ada berapa teori dalam ikatan kimia, teori Dottlewis pernah dengar ya? Ikatan Kofalen dan ini. Nah, seringnya kita itu di SMA diajarkan teorinya adalah Dottlewis. Iya enggak? Jadi, ada selain bulet-buletan ada cross-crossnya juga gitu ya? Nah, inilah yang dibikin miss lagi. sehingga menimbulkan NO3 adalah ada ikatan kopalien koordinasi. SO4 ada ikatan kopalien koordinasi. Padahal ikatan kopalien koordinasi itu adalah interaksi asam dan basal lewis. Kalau H2O benar. Dengan H+, asam lewis, ini walaupun demikian, tetap asam, karena dia mudah menerima elektron, asam lewis juga bisa, ini basal lewis, terbentuk H3O+, ini benar, interaksi kopalien koordinasi. Fe2 plus dengan air membentuk FeH2O6, ini benar, karena di sini ada basal lewis dan asam lewis. Ikatan kopalien koordinasi. Sementara ini tidak ada interaksi basal lewis, asam lewis. Kenapa kesalahan terjadi? Karena kita memandangnya demikian, sehingga karena oksigen sini, oh ini dua oksigen ini karena tanda panahnya begini, ada silang-silangnya, jadi kita lihat bahwa ini elektron semua diberikan dari oksigen, inilah ikatan kopalien koordinasi, bukan. Ini ikatan kopalien, karena di dalam ilmu kimia sendiri bahwa elektron yang mengikat ini kita belum tahu apakah dari dia atau dari dia. mungkin yang perlu diindikan lagi adalah kalau saya sering menjelaskan bagaimana sistematika penentuan struktur lewis. Sistematika struktur lewis, ini ada sistematikanya. Kalau kita ikuti sistematikanya dari mulai aturan oktetnya, pertama jumlah elektron valensi, aturan oktet, kemudian berikutnya muatan formal, aturan muatan formal. Ini nanti kita akan dapatkan sesuai dengan struktur lewisnya, menurut lewis, yang kita tidak akan jumpai istilah kopalien koordinasi di sini, di senyawa-senyawa ini. Oke, ini udah saya berikan contohnya, mungkin nanti bisa dilihat aturan muatan formal dan sebagainya. Nah, begitu pula tadi yang menyangkut ini ya, bilangan oksidasi, saya masuk bilangan oksidasi mana ya. Oke, oh iya, sorry. saya belum bahas tadi ya, bilangan oksidasi. Nah, tadi terkait dengan ikatan kimia juga, bilangan oksidasi. Tadi berapakah bilangan oksidasi kiosulfat tadi? plus 2 tadi, Pak. Oke, plus 2 ya. Plus 2 untuk sulfurnya. Semua banyak menjawab ini benar nih, gitu kan. Tapi kok kenapa saya salahkan? Karena konsep bilangan oksidasinya terlalu dijeneralisir. Kita harus melihat lagi strukturnya bahwa tiosulfat itu kan strukturnya bagaimana? makanya di sini S2O3 2 minus karena 2 minus ini ya. Oke. Nah, bilangan oksidasi apa itu? Bilangan oksidasi adalah muatan sisa dari interaksi atom dengan atom lainnya. sebagai contoh di sini. Sulfur yang di sini. Atau yang mana dulu? Oksigen ya. Berapakah muatan dari oksigen? Di sini. Oke, kita lihat. Yang menarik elektron, berarti muatannya jadi minus ya. yang mendorong elektron yang mendorong elektron memberikan elektron muatannya jadi plus gitu ya. Jadi ini menarik atau penarik penarik elektron jadi minus pendorong jadi positif gitu kan. Elektron ditarik ke dirinya jadi negatif ya. Elektron didorong jadi negatif. Nah, sekarang oksigen di sini. Oksigen dengan S mana yang sebagai penarik elektron? Contoh oksigen karena elektron negatifnya lebih besar. Ya, elektron negatif dari oksigen lebih besar daripada sulfur. Jadi dia menarik berapa nih? 1, 2. Berarti di sini minus 2. Oke. Kemudian oksigen di sini berapa? Menarik 1. Jadi dia minus 2 juga. Karena minus 1 tambah minus 1. Di sini juga menarik 1. dari minus 1 jadi minus 2 juga. Jadi oksigen totalnya minus 6. Betul. Kemudian sulfur di sini. Dia apa? Ditarik 1, 2, 3, 4. Berarti berapa? Dia plus 4. Sementara sulfur di sini atom yang sama kereton negatifan yang sama tidak saling menarik. Karena sama memiliki kekuatan yang sama. Maka di sini tidak saling menarik berarti 0. berarti bilangan oksidasi dari sulfur pada S2O4 ini ada 2. Yaitu 0 dan plus 4. Sehingga totalnya betul. Min 2 juga. Iya gak? Jadi kita akan lihat di sini 0 plus 4 plus 4 min 6 min 2. Betul. Betul. Bisa dipahami di sini? Insya Allah Pak bisa, Pak. Karena kalau seandainya kita pakai rumus yang general begitu ya. Kecuali kalau seandainya senyawanya memang terlihat simetris. Misalnya sebagai contoh CR2O7 2 minus. Maka di sini kita lihat kan CR ya sama dia. CR berikatan terangkap di sini O O gitu ya. CR O O O minus. Nah ini ada jembatan oksigen. Maka kita lihat di sini dan di sini pasti sama. Karena di sini kita lihat kan sama. CR-nya berikatan terangkap dengan oksigen ada 2. Berikatan terangkap dengan oksigen ada 2. Sama. Berarti sama. Tapi kalau ini kan beda. Yang satu berikatan terangkap dengan oksigen dan oksigen yang lain setunggal ada 3 oksigen yang berikatan dan juga sulpur. Sementara yang ini cuma mengikat pada sulpur doang. Berarti kita harus hitung dengan benar. Bahwa itu beda. Contoh lain misalnya yang sering dikali. Yaitu alkohol. alkohol teroksidasi jadi aldehit. Aldehit teroksidasi jadi asam asetat. Kita lihat sekarang berapakah bilan oksidasi dari karbon di sini. Mungkin kita akan lihat di sini kan mengikuti rumus yang biasa. Maka kita lihat 2C ditambah 6H ditambah 1 oksigen sama dengan 0. Gitu kan. oksigen min 2 kita tahu hidrogen berapa plus 1 berarti plus 6 2C maka kita akan dapatkan 2C sama dengan min 4 berarti C min 2 kita akan dapatkan di sini karbon adalah min 2 karbonnya di sini min 2 yang di sini kita hitung yang sama oh di sini akan min 1 yang ini di hitung yang sama di sini akan 0 dengan cara yang sama ya oh betul kok dia teroksidasi betul teroksidasi tapi betul ini semua salah maka ini bukan min 2 bukan min 1 dan bukan 0 salah kenapa? karena kita pakai cara formula yang kalau kita menggunakan cara yang CH3 sorry CH2 OH kita anggap CH3 CO OH CH3 CO OH kita lihat di sini berapa bilan oksidasi karbon di sini antar sesama karbon tidak saling mengikat tidak saling menarik elektron maksudnya tidak saling memberikan muatan nah di sini kan mana yang lebih negatif karbon lebih negatif maka di sini menarik 3 elektron dari si hidrogen menjadi minus 3 di sini ya menarik 2 elektron dari hidrogen di sini tidak berkontribusi sementara ditarik 1 elektron berarti jadi minus 1 nah rata-ratanya memang minus 2 kalau dirata-ratain begitu pula ini minus 3 di sini jadinya plus 1 di sini minus 3 di sini plus 3 kita lihat sekarang bahwa CH3 di sini kan tidak teroksidasi sama semuanya betul tidak teroksidasi tidak berubah sementara yang teroksidasi adalah karbon yang ini betul dari minus 1 teroksidasi menjadi plus 1 teroksidasi menjadi plus 3 dan jumlah elektron yang teroksidasi adalah 2 elektron dan membenarkan secara toriks-toikometrik bahwa untuk mengoksidasi etanol menjadi karboksilat butuh 2 elektron dan juga mengoksidasi aldehid menjadi karboksilat maksud saya tadi aldehid butuh 2 elektron sehingga kalau seandainya kita pakai cara yang tadi yang ini adalah minus 2 minus 1 dan 0 maka perubahannya cuma 1 elektron kalau kita berikan 1 elektron ya belum tidak akan terjadi reaksi ini secara penuh paling setengah mol aja yang beraksi kalau kita tambahkan 2 elektron lagi tidak bisa sampai ke karboksilat hanya sampai ke aldehid penuh sampai ke aldehid ke karboksilat penuh butuh 4 elektron secara eksperimen yang kita lihat begitu jadi dalam penulisan bilangan oksidasi pun juga banyak salah yang saya lihat di SMA-SMA ya ini baru sebagian ini yang saya amati baru sebagian ini mungkin udah 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 banyak begini ya nah ini yang lainnya saya pikir nanti aja dalam diskusi ya karena udah lama juga udah kelamaan tadi materinya bisa di-share ya Pak Agustino ya mungkin itu dulu ya kalau yang lainnya tadi banyak banget materi tentang termodinamika elektrokimia ikatan kimia juga belum sifat-sifat koligatif kesetimbangan dan kinetika juga sebenarnya masih masih banyak ya saya apa namanya kita diskusi aja kalau memang ada hal-hal yang lain mungkin disini kita akan lanjutkan dengan diskusi silahkan terima kasih ya Bapak terima kasih Bapak Agustino atas pemaparannya sangat luar biasa sampai saya banyak catatan yang saya catat nih Pak Alhamdulillah selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab silahkan bagi yang ingin bertanya boleh langsung aktifkan mic-nya atau kameranya atau bisa langsung di chat Bapak tadi ada dari Ibu Nur Aisyah ingin bertanya silahkan silahkan ya Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesempatannya Ibu Firza saya bisa melakukan tanya-jawab dengan Bapak Agustino ya makasih selamat siang Bapak Agustino terima kasih materinya sangat bermanfaat sekali ada beberapa konsep yang memang akhirnya dapat diluruskan gitu ya Pak ya namanya seperti tadi bilangan kuantum terus ada yang terakhir tadi struktur lewis ya bilangan koordinasi dan lain-lain mungkin yang akan saya tanyakan ini bukan mengenai konsep karena Alhamdulillah sekali mengenai konsep kayaknya sedikit clear clear ya Pak ya setelah digelaskan Bapak udah clear semua gitu nah disini ada beberapa pertanyaan mengenai tentang kurikulum Pak kan kebetulan untuk tahun ini itu tidak ada lagi UN ya Pak ya tidak ada lagi UN dan dalam kondisi pandemi seperti ini dan mungkin ke depannya kita belum tahu itu ternyata kita sebagai guru kimia itu sudah diperbolehkan untuk mengajar KD-KD yang hanya bersifat esensial jadi kita diperbolehkan untuk mengajarkan KD-KD yang esensial yang tidak esensial itu boleh tidak diajarkan seperti itu nah pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang guru kimia memilih KD-KD yang paling urgen yang paling urgen untuk sampaikan kepada siswa kita seperti itu itu yang pertama yang kedua sebenarnya materi kimia apakah ada yang tidak esensial sehingga karena yang saya tahu ilmu kimia itu biasanya materi sebelumnya atau KD sebelumnya itu merupakan materi syarat dari KD berikutnya contohnya yang tadi juga yang Bapak sudah sebutkan bahwa dulu ada materi entropi yang sekarang sudah dihapus dan sebenarnya materi entropi itu sangat penting jadi seperti itu contohnya terus ada beberapa materi yang di kelas 10 tidak diajarkan misalkan karena dianggap esensial tapi sebenarnya merupakan materi perasyarat misalkan seperti itu mohon pencerahannya Pak untuk hal tersebut yang terkaitannya dengan perikulum terima kasih Pak Agus oke ini pertanyaan yang luar biasa ya sebetulnya memang kita ingin mendeliver materi kimia ini secara komplit dan utuh ke siswa tidak potong-potong namun ternyata ada kondisi pandemi seperti ini kita harus pandai-pandai untuk melihat keterbatasan waktu dan juga keperbatasan materi yang harus disampaikan nah kira-kira apa sih materi yang paling urgent dan memang ada materi kimia yang tidak esensial ya tadi kita niatnya seperti apa di awal kalau kita tujuan kita pelajari kimia itu untuk menelesaikan permasalahan dan tadi menguap misteri kehidupan kita how the things work jadi memang semuanya itu adalah penting dari awal kajian tentang atom itu sendiri tentang materi itu kan hal yang utama yang kita bahas kemudian tentang elektron dan atom itu untuk memahami tentang sifat materi itu sendiri setelah itu kita bahas tentang ikatan kimianya itu berkaitan kalau saya mengajak selesaikan dulu masalah atom kaitan molekul dan sebagainya baru bahas yang aspek aspek reaksinya seperti kestimbangan kinetika termodinamika dan sebagainya nah kalau disuruh mana yang paling ujern dan yang apakah ada ini saya juga memang sangat kesulitan sendiri karena setiap materi betul apa yang ibu katakan tadi bahwa apa namanya materi kimia itu satu dengan yang berikutnya itu ada ada kaitannya tidak mungkin berdiri sendiri jadi kita belajar kimia organik sendiri itu kan belajar kimia organik itu harus dapat dulu tentang orbital atom tentang karbon kenapa bisa berikatan rangkap kenapa rangkapnya rangkap dua dan rangkap tiga itu kalau tidak mengerti tentang orbital atom dan hibridisasi ya kerepotan juga nanti terus kenapa nanti dia bisa melakukan reaksi substitusi nukleofilik dan elektrofilik dan sebagainya itu ini jelas dulu nah memang saya sendiri juga mengalami ini juga bingung juga kalau saya seperti itu ini mana yang paling penting tapi kalau memang terpaksa juga harus diberikan tentu materi-materi yang bisa dikatakan yang konsep dasar terutama kalau menurut saya tentang atom dan ikatan kimia itu yang penting karena di mana-mana juga terutama di ujian perguruan tinggi negeri sendiri juga kan SBM PTN itu selalu ada terkait masalah itu kemudian ya tadi atom dan sampai ikatan kimia itu sebagai dasar yang harus ada ada pun nanti dalam aspek aplikasinya itu bisa disisipi di tempat lain apakah nanti di dalam laboratorium misalnya tentang kinetika nanti di laboratorium kemudian tentang reaksi kestimbangan bisa juga di laboratorium kita berikannya dan kalau kalau saya menggambarkan ini kan ada sekitar 20 bab untuk kimia dasar itu dari atom dan molekul ada sekitar 4 bab kemudian stoichiometri kemudian reaksi kimia dalam gas dalam padat dan dalam cair larutan kemudian kinetika kestimbangan kestimbangan pun ada banyak lagi ada kestimbangan asam basah kestimbangan buffer kestimbangan larutan kestimbangan kompleks kemudian termodinamika termodinamika ada dua termokimia terkait dengan energi termodinamika terkait dengan kesepontanan reaksi yang tadi entropi dan energi Gibbs serta berikutnya elektrokimia ada dua lagi sel volta dan sel elektrolisis kemudian ada lagi kimia unsur kimia unsur ini terkait dengan unsur-unsur logam dan logam ini banyak lagi pecabangnya kemudian kimia organik terakhir organik dan biokimia untuk ini saya lebih mungkin perlu di ini lagi secara lebih detail kira-kira berapa jumlahnya dan ini mungkin secara umum yang pertama kemudian saya adalah yang penting terkait dengan materi ikatan kimia kemudian terkait dengan reaksi kimia yang reaksi kimia mungkin terseimbangan kinetika dan reaksi gas dan larutan yang berikutnya mungkin bisa di ya bukan yang penting penting banget itu juga sangat penting tapi karena terbatasan bisa dipending atau dibuat dalam bentuk praktikumnya atau dalam bentuk tugas-tugas presentasi dan sebagainya jadi bisa secara secara online yang lebih ke aplikatifnya kalau yang konsepnya itu harus dijejelin karena saya terserang kalau seandainya membahas tentang konsep kalau dibiarkan siswa atau siswa itu mempresentasikan itu agak akan salah arah supaya ini kita sendiri yang memberikannya adapun kalau ada aplikasi aplikasi kan bisa banyak sekali keterangan-keterangan yang bisa kita dapatkan secara online mungkin itu Bu Nur Asia baik terima kasih Pak terima kasih banyak ada lagi yang ingin bertanya teman-teman oke sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ibu Yusman Niar Ibu Nunu Pak Irwanto baru lihat saya adalah teman-teman Ibu Nunu lihat diokin lagi teman-teman ada yang ingin bertanya kayaknya banyak apa yang dijelaskan oleh Pak Mistino Pak Mistino masih ingat saya itu Ibu Yusman Niar masih ingat Pak ya Ibu Yus yang kemarin not to die itu ya iya tahun lalu ya iya iya SBM PTN ya iya masih ingat masih ingat iya iya ini juga kan nanti akan HKI Jakarta ya oh iya coba apa ya iya 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 satu kelompok lagi iya iya betul Pak sudah sangat lengkap tadi yang yang suara tadi Boni Pak Mistino kalau mereka ini sebenarnya Pak Mistino emang konsepnya itu harus diperkuat ya kimianya emang sebagian besar ini guru Pak Mistino saya mau nanya Pak Mistino Ibu Yus yang nanya silahkan kalau kimia kuantum itu sebaiknya diberikannya kapan setelah mereka mengambil mata kuliah kalau kuliah ya kalau kuliah iya oke sebaiknya diberikan kapan ibu ya iya oke ya ini kan sekarang kendala juga ibu ya dengan sistem apa namanya kampus merdeka ya iya iya saya teruskan di kampus di UI sendiri juga demikian ya jadi bahwa mata kuliah wajib itu kan harus selesai 4 semester berat ya berat itu karena berat-berat berat banget apalagi 4 semester 4 semester mata kuliah wajib Pak iya semesta harus selesai dari mulai tinggal 1 jadi jadi 1, 2, 3, 4 berat gitu padahal nggak selesai Pak nggak selesai iya makanya enggak kita jadi paksa-paksain sehingga nabrak-nabrak gitu jadi mata kuliah sebagai contoh kuantum ini seharusnya sudah sudah selesai tentang kimia fisik 2 nya ini kita berbarengan oh gitu dan juga saya ada mata kuliah di anorganik struktur dan reaktifitas senyawa anorganik yang seharusnya setelah mata kuliah kuantum sekarang ini anak semester 2 berat berat dan itu tetap kita lakukan ini nasib Anda Anda baru semester 2 sudah dapat mata kuliah yang berat kalau di semester 1 kalau gitu Bapak kan masih ada mata kuliah umum iya betul apalagi ada mata kuliah apa namanya apa istilahnya itu mata kuliah umum itu saya berujaraan ya kalau kita apa namanya kewiraan agama itu digabung kita di UI digabung 6 SKS jadinya namanya oh digabung 6 SKS oh dari 6 SKS oh jadi banyak gede ya SKS-nya ya iya itu mata kuliah itu digabung jadi 6 SKS itu di semester 1 itu udah udah makanan abis SKS-nya iya kimia dasar 1 masuk kita juga kemudian nah kimia dasar 1 itu beda lagi kan iya terus kimia dasar 2 di semester 2 nah kimia dasar 2 di semester 2 bersamaan dengan tadi yang struktur dan reaktifitas yang anorganik iya minimal banget menurut saya kimia kuantum itu setelah kalau dipaksa gitu ya dipaksa itu setelah kimia fisik 1 iya kimia fisik 1 Pak kimia fisik 1 itu isinya apa Pak? termodinamika iya isinya tentang energetika ya energetika oh energetika ya termodinamika kemudian kemudian ketika berikutnya dan baru yang kuantum kuantumnya berarti di semester 4 ya iya masih sebenarnya tidak mau tapi kimia fisik sendiri itu dapatnya harusnya di semester 3 biasanya kimia pokoknya yang udah spesifik itu seperti kimia analisa kimia organik kimia fisik kimia organik itu di semester 3 minimal yang satu-satunya ini kacau semua kacau dengan kurikulum merdeka ini saya juga gak habis pikir di mahasiswa kasihan juga dan berat loh Pak berat berat online ya serapan ilmunya berat berat banget berat berat kita sebagai dosen ya tapi merdeka belajar itu sudah sudah jalan Pak kita kurikulumnya sudah diterapkan si kemarin ini ya mungkin di pandemi ini sudah jalanin ya mungkin dengan berubahnya menteri jadi gak itu menterinya berubah jadi gak itu merisafel Pak itu mungkin berubah lagi gak jadi merdeka jadinya balik lagi karena memang menterinya ingin orang lain itu seperti dirinya gitu yang sukses yang sukses tanpa kurikulum merdeka ya kan beda-beda jadi ada orang yang jalurnya dengan akademis ada orang yang jalurnya dengan bisnis ada orang yang jalurnya dengan organisasi ya itu dia karena dia sendiri kan jalurnya merdeka dia sukses jadi menteri yang lain kan belum tentu iya gak ketangkep anaknya kasihan Pak gak nangkep ilmunya oke baik baik terima kasih udah ini malah ini ya ngalur itu pertanyaannya nunggu nunggu mahasiswa ayo yang lain silahkan ya silahkan ayo teman-teman silahkan jika memang sudah biasanya saya dengan dengan guru-guru PPSKI itu gak berhenti-berhenti kecuali di stoppin oleh mahasiswa oleh panitia ini ada yang ikut PPSKI juga kalau gak salah ya ada gak disini ada ya saya ada Pak ada Agustino ada juga sebagian yang ikut oh gitu oke mungkin ya Bu Firza ini udah ada kuliah lagi mereka jadi S2 itu kuliahnya memang hari Sabtu dan Kamis Pak Agustino oh gitu di S2 kita itu Kamis dan Sabtu jadi kalau Sabtu ini mereka sampai full sampai menjelang buka nanti masih ada kuliah oh begitu kita juga Kamis Jumat Sabtu iya SD sana ya oh iya oke ya saya rasa sudah cukup sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Agustino Zulis atas ilmunya apalagi kami rata-rata banyak jadi guru ya Pak guru di SMA gimana guru SMA juga harus memiliki konsep yang matang gitu karena untuk anak bekal nanti di kuliah juga seperti itu terima kasih mungkin ada sesi foto terlebih dahulu Pak boleh boleh ya boleh Bapak Ibu teman-teman teman-teman nyalakan kameranya saya ingin lihat senyum bahagianya setelah menerima materi dari Pak Agustino ketawa ketawa aja bununu berut gimana imunitas sekarang harus terima kasih sehat sehat sebetulnya agak pusing tadi kan banyak banget itu terima kasih yang sudah menyalakan kamera saya hitung satu dua tiga sebentar Bapak Ibu mau salam kemistri Bapak C-nya kayak Bu Maria boleh kelihatan kadang kelihatan ya bagus ya itu C Pak kemistri katanya sih satu dua tiga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pendidikan kimia dan kimia Universitas Negeri Jakarta yang telah membersamai terutama untuk Bapak dokter Rerum ya Pak Rerum saya bentar kalian catatan dulu dokter Rerum Neturalium ya Pak saya baca itu itu Pak apa S3 di Jerman ya Pak gelar untuk S3 di Jerman itu tidak untuk fisika kimia biologi kalau science itu luar biasa terima kasih juga teman-teman yang sudah membersamai sudah memberikan pertanyaan sudah aktif terima kasih saya akhiri dengan membaca lafaz Alhamdulillah untuk yang muslim dan yang muslim bisa menyesuaikan Alhamdulillah 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 Alhamdulillah